Israel berencana menyerang Iran pada tanggal 15 dan 16 Oktober, tetapi dokumen rahasia Pentagon yang bocor menunda serangan tersebut. Media Israel seperti Walla News mengonfirmasi hal ini. Sumber informasi dalam komunitas intelijen AS telah berbagi dengan kami dokumen intelijen AS sangat rahasia yang sangat sensitif dari NGIA. Tertanggal 15 dan 16 Oktober, yang merinci persiapan Israel untuk serangan besar-besaran di dalam Iran menurut laporan tersebut. AS telah mengamati Angkatan Udara Israel menangani ALBM atau rudal balistik yang diluncurkan dari udara seperti Golden Horizon setidaknya Ad-16 dan ROK setidaknya ada 40 di pangkalan udara Hatshrim sejak 8 Oktober. Jika semua ini digunakan, itu akan menjadi serangan besar. Dari tanggal 15 Oktober hingga 16 Oktober, Angkatan Udara Israel juga menangani beberapa ASM atau rudal udara ke permuka andi pangkalan udara Ramoth, David, dan Ramon, yang menunjukkan serangan yang akan segera terjadi. Selain itu, Angkatan Udara Israel melaksanakan latihan LFA pada tanggal 15 Oktober untuk melatih pengisian bahan bakar udara ke udara dan operasi pencarian dan penyelamatan tempur dengan sejumlah besar pesawat, termasuk sedikitnya tiga pesawat tanker KC707, satu pesawat AWACG-55-0 Gulfstram, dan mungkin jet tempur. Laporan rahasia ini berasal dari Badan Intelijen Geospasial Nasional, bagian dari Departemen Pertahanan AS. Pentagon dan Kantor Direktur Intelijen Nasional menolak berkomentar tentang dokumen yang bocor tersebut, tetapi tidak membantah keasliannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!